Disna Kertrans meminta berkas administrasi dari pihak perusahaan terkait perjanjian kerja. Terhadap kasus PHK sepihak oleh perusahaan Artagraha Group kepada pekerja Purnawirawan TNI. Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum pihak pekerja Purnawirawan TNI, Dwi Jatniko, di kantor Disna Kertrans, hari ini. Terkait perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Selain itu merevisi surat kuasa karena surat pengaduan yang sudah dibuat untuk ke PHI. Hal yang sama disampaikan oleh Untung Surapati, selaku koordinator pekerja. Mereka berharap pada pertemuan selanjutnya setelah berkas-berkas administrasi kedua pihak lengkap, tuntutan yang diajukan akan dikabulkan. Perselisihan bermula dari keputusan PT. Pesona Karya dan PT. Bakti Arta yang memphk sekitar 500 Purnawirawan TNI secara bertahap pada Maret dan akhir Desember 2021. Terima kasih telah menonton!